ketemu lagi dengan kita di channel komputer hape dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang cara cepat rekam video 4k di iphone 12 ya seperti yang kita tau bahasanya kalau kita mau merekam 4k atau berpindah dari resolusi full hd ke 4k biasanya kalau di iphone kita wajib melakukan pengaturan pada iphone kita dan pengaturannya gak bisa langsung dari kameranya melainkan kita harus melakukan pengaturan pada sisi dari pengaturan kamera dan di rekaman video jadi kita harus melakukan settingan disini ya gak bisa langsung dari kameranya dan kalau di iphone sekarang ini ternyata bisa menggunakan cara gimana kita langsung memindahkan resolusi perekaman video langsung dari aplikasi kameranya namun untuk cara ini gak bekerja pada semua iphone cuman pada iphone yang sudah menggunakan layar full screen termasuk iphone 10 10r, 10s, 11, 11 11 pro, 11 pro max ataupun iphone 12 series seperti yang kalian lihat disini kalau di iphone yang sudah menggunakan layar full screen di bagian pojok kanan atas ada posisi dimana kita menggunakan resolusi untuk perekaman videonya nah di iphone 8 ataupun iphone 8 plus juga ada di bagian pojok kanan atas untuk resolusi yang dipakai cuman terbatas pada full hd 60 dan juga 4k nya saja beda halnya lagi kalau kita menggunakan iphone yang sudah layarnya full screen itu bisa kita gunakan di 30 fps untuk full hd ataupun di 60 fps untuk full hd dan sampai 4k 24 30 sampai 60 fps dan kalau kita pengen melakukan pengaturan resolusi perekaman video kita pindah saja ke bagian opsi video di bagian kamera seperti ini nah di bagian pojok kanan atas ini bisa kita tekan kalau kita tekan nanti akan langsung berubah misalkan saja di posisinya dari 4k kalau kita tekan nanti bakalan bisa langsung jadi full hd atau hd saja ya jadi misalkan kita setting di bagian settingnya itu hd seperti ini hd 30 fps kemudian kita tekan di bagian opsi kamera di bagian pojok kanan atas ini ada hd 30 seperti yang kita setting tadi nah dari sini kita bisa merubah resolusinya misalkan dari 30 fps ke 60 fps ataupun ke 4k juga langsung bisa tinggal kita klik saja hd nya nanti otomatis dia langsung akan jadi 4k 60 fps seperti ini jadi cara ini cukup mudah untuk berpindah-pindah perekaman video dari full hd 30 ke 60 ataupun ke 4k 30, 24 ataupun ke 60 fps kita gak harus lagi bolak-balik ke menu pengaturan di opsi kameranya jadi kita langsung masuk ke kameranya tinggal kita ubah dari pojok kanan atas ini terbatas pada iphone yang sudah menggunakan layar full screen saya gak tahu ini mulai iOS berapa cuman ini gak sengaja saya coba dan ternyata bisa kita gak harus masuk ke pengaturan yang ada disini untuk merubah resolusi perekaman video kita kita cukup masuk ke aplikasi kameranya dan kita klik di bagian pojok kanan atas untuk merubah resolusi kameranya kemudian disini kita coba di iphone 8 seperti yang saya bilang tadi kalau di iphone 8 ataupun iphone 8 plus kita pasti gak akan bisa merubah resolusi perekaman videonya langsung dari aplikasi kamera kita cuman bisa melakukan pengaturan melalui opsi pengaturan kamera yang ada di iphone nya jadi kita wajib masuk ke pengaturan kemudian kamera dan kita wajib melakukan settingan pada opsi perekaman videonya nanti baru kita bisa merubah resolusi perekaman dari videonya dan kalau kita coba di iphone 8 disini kita ubah dari 30 fps ke 60 fps di full HD nanti baru akan muncul di opsi kameranya di bagian pojok kanan atas ada tulisan HD 60 cuman disini kalau kita tekan-tekan seperti ini gak akan berubah ya gak akan berubah seperti halnya di iphone 12 tadi yang akan langsung berubah misalkan HD kita klik akan berubah jadi 4K ataupun sebaliknya untuk 60 fps bisa kita tekan untuk berubah jadi 30 ataupun 24 kalau di posisi 4K oke sekilas pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan sementara video ini dan sampai jumpa di next video di channel komputer HP bye 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 selamat menikmati selamat menikmati